Hai Sobat Info, buat kalian yang dari dulu sekolah di sekolah negeri pasti tidak selalu merasakan mengeluarkan biaya sekolah yang banyak bahkan bisa dibilang gratis kan guys? Karena sebagian besar biayanya ditanggung oleh negara atau pemerintah setempat, ya paling-paling cuma modal buku sama seragam aja kan guys? Tapi tau gak sih kalian bahwa di luar sana ada beberapa sekolah swasta yang biaya SPP per bulannya sangat mahal loh guys? Bahkan lebih mahal dari uang semester anak kuliahan dan bisa dibilang juga hanya para anak sultan yang bisa sekolah di sana. Nah penasaran kan? So kalau kalian penasaran yuk langsung aja simak pembahasannya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasinya agar kamu setelah update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Bina Nusantara Internasional atau Bina School Sekolah ini berada di tiga cabang yang berbeda di Indonesia ya guys, yaitu Jakarta Selatan, Serpong, dan Bekasi. Sekolah ini memiliki standar pengajaran internasional dengan dukungan guru-guru asing dan fasilitas yang lengkap. Bina School juga menggunakan sistem pendidikan internasional backload dengan bahasa pengantar bahasa Inggris loh guys. Nah buat kamu yang mau sekolah di Bina School ini, minimal kalian harus menyiapkan uang pendaftaran sebesar 800 ribu dengan SPP sekitar 10 juta per bulan. Dan uang masuk pertama yang besarannya bahkan lebih dari 100 juta rupiah loh guys. Bagaimana nih menurut kamu? Mahal bukan? Sekolah yang berada di Bekasi Timur ini bisa dibilang seperti istana. Ya bagaimana tidak? Desain sekolah ini dipenuhi dengan cat-cat emas dengan ornamen lampu mewah yang menyelimutinya. Nah kalian harus tahu nih guys, untuk biaya masuk sekolah ini, kalian harus menyiapkan biaya pendaftaran sebesar 500 ribu rupiah, uang gedung pertama kali masuk 30 juta rupiah, dan SPP bulanan 2 juta rupiah untuk kalian yang ambil full day school, dengan 4 juta per bulan untuk kamu yang ambil boarding school. Aduh gimana nih guys menurut kamu? International Islamic High School Sekolah yang satu ini berada di sebuah gedung seperti gedung perkantoran nih guys, beralamat di Jakarta Selatan, lantai 4, Palma One Building. Sekolah ini menyediakan banyak fasilitas penunjang, seperti akomodasi pulang pergi dari sekolah ke asrama, laboratorium lengkap, kolam renang, lapangan basket, tenis, futsal, dan kantin sekolah yang sangat nyaman. Sedangkan untuk biaya di sekolah ini, kalian harus menyiapkan 1,5 juta rupiah untuk biaya pendaftaran. Dan jika lolos, kalian harus menyiapkan lagi uang, sekitar lebih dari 80 juta rupiah loh guys, untuk biaya pertama masuk, seragam, dan SPP 4 bulan pertamanya. British School, Jakarta Sekolah ini merupakan sekolah swasta yang berada di daungan kedutaan besar Inggris yang didirikan sejak tahun 1973. Untuk biaya sekolah di sekolah ini, kalian harus meroboh kocek awal pendaftaran saja sebesar 4 juta rupiah loh guys. Dan jika sudah diterima di jenjang menengah atas atau SMA, rata-rata biaya yang dikeluarkan di British School, Jakarta ini pertahunnya menghabiskan 380 juta rupiah. Selain itu, meliputi semua kebutuhan buku-buku, seragam, dan lain-lain. Dan juga di awal masuk, kalian akan diminta deposit sebesar 30 juta, yang nantinya akan dikembalikan jika kalian lulus ataupun pindah sekolah. Kelita Harapan School Berdiri sejak tahun 1995, sekolah ini termasuk sekolah termahal dan termewah di Indonesia. Ya, seperti kakaknya yaitu Universitas Kelita Harapan atau UPH, yang pastinya kita semua udah tau lah ya. Sekolah yang berada di kawasan Komplek Lipo Cikarang, Bekasi ini memiliki fasilitas yang lengkap, dan dalam pembelajarannya di tingkat menengah atas, mereka menggunakan sistem kurikulum dari International Bakalty yang menggunakan SKS, seperti para mahasiswa di universitas. Nah, buat kamu yang mau sekolah di sekolah ini, setidaknya nih kamu harus menyiapkan uang dari 70 hingga 360 juta rupiah untuk biaya pertahunnya. ACG School Jakarta Sekolah yang satu ini telah berdiri sejak tahun 2004 dan berlokasi di Jakarta Selatan. Sekolah yang satu ini juga menawarkan konsep pendidikan dengan kurikulum International Bakalty dari Selandia Baru, di mana untuk para siswanya nih diwajibkan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kesehariannya. Selain itu nih guys, ACG School juga membelikan dan juga memiliki fasilitas yang lengkap dari kolam berenang, laboratorium, lapangan standar internasional yang bisa digunakan dalam berbagai aktivitas. Dan untuk biayanya sendiri, di sekolah ini setidaknya kita harus menyiapkan uang hingga 300 juta rupiah untuk setiap masing-masing siswa jenjang menengah atas pertahunnya. SMA Ciputra, Surabaya Tama seperti kakaknya yaitu Universitas Ciputra yang termasuk dalam kategori universitas termahal di Indonesia, SMA Ciputra juga termasuk sekolah yang mahal dan mewah. Untuk bisa sekolah di sini, kalian harus menyiapkan uang pertama masuk sebesar 40 juta rupiah dengan uang SPP setiap bulannya sebesar 4 juta rupiah di luar biaya kebutuhan, seragam, buku-buku, dan lain-lain. Selain itu nih guys, SMA Ciputra juga menggunakan kurikulum internasional Seperti sekolah SMA lainnya yang telah kita bahas, yaitu International BKLTB yang dimana mahasiswanya atau siswanya tidak diwajibkan mengikuti ujian nasional seperti sekolah biasa. Buat kamu yang mau masuk ke sekolah ini, dipastikan sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian dan sudah mengantongi nilai tofol 500 poin. Global Jaya School Global Jaya School termasuk dalam kategori sekolah favorit dan elit yang berlokasi di Tangerang Selatan. Sekolah ini menggunakan sistem pembelajaran study center di mana murid-murid didukung untuk lebih aktif dan guru-guru bertugas sebagai fasilitator saja. Nah, jika kamu bersekolah di sini, kamu akan sering bertemu dengan guru-guru asing sebagai pengajarnya loh guys di mana mengajarkan kamu untuk terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian. Selain itu, biaya masuk sekolah ini yaitu Rp15.000.000 untuk biaya pertama masuk dan Rp5.000.000 untuk SPP perbulannya. SMA Dewi Warna Islamic Boarding School Sekolah yang satu ini merupakan sekolah favorit yang cukup mahal yang terletak di kota Bogor, Jawa Barat. Sama halnya dengan sekolah favorit dan mahal lainnya, sekolah ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan dilengkapi asrama untuk para siswanya. Selain itu nih guys, SMA Dewi Warna menerapkan kurikulum dari Kinek sebagai standar internasional yang diakui seluruh dunia. Nah, untuk biaya rata-rata yang dihabiskan, untuk satu tahun sekolah di sini yakni sekitar Rp70.000.000.000 Yang terakhir ini nih guys, merupakan sekolah favorit yang berada di kota Bandung, Jawa Barat. Nah, kerennya sekolah kerida Nusantara ini yaitu karena memiliki konsep folding school dengan sistem semi-militer gitu deh guys. Jadi, murid-muridnya dituntut untuk tegas dan juga disiplin layaknya tentara. Menerapkan pembelajaran moving class, kerida Nusantara seperti halnya pembelajaran mahasiswa yang berpindah-pindah kelas, tergantung kelas apa yang diambil. Nah, untuk biaya pendidikannya sendiri, di sekolah ini kalian harus menyiapkan uang pendaftaran sebesar Rp32.500.000.000 dan biaya pakaian seragam Rp2,5 juta, biaya cuci pakaian Rp700.000, dan biaya SPP bulanan sebesar Rp3 juta. Nah, itu tadi adalah beberapa sekolah terumah hal dan termewah di Indonesia. So, gimana menurut kamu? Mahal gak sih? Kira-kira worth it gak sih dengan fasilitas yang diberikan oleh sekolah tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah kawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!